Siapa sebetulnya kainama ini? Karena memang ada beberapa orang yang mengaku mu'alaf, mantan kristian atau katholik Mengaku mantan pendeta, mantan romo, pokoknya orang-orang besar di dalam wilayah gereja Kalau saya enggak, ketika seseorang itu mengaku dari non muslim dan bukan lahir dalam keadaan muslim Lalu menyampaikan paparannya, itu bisa dilihat dia pernah sekolah atau tidak Gampang saja, gampang banget Dari mana? Cara dia menyampaikan paparan testimonialnya, kesaksiannya Kalau isinya cuma maki-maki, ya harus mati Tapi ketika ada sesuatu yang dipaparkan secara urut, tidak tembak seorang anak, tidak Tapi dia paparannya secara urut dan insya Allah bisa diterima dalam bahasa sehari-hari Paparan testimonial yang ilmiah, yang berdasarkan data yang valid, yang dia miliki dan dia pernah pelajari Itu akan bisa tersampaikan apabila orang ini pernah sekolah Kalau kepada sosodara muslimin wal muslimat, yang lahir dalam keadaan Islam, itu bentuknya kesaksian Yang insya Allah memberikan informasi yang menguatkan iman Islam Tapi kalau untuk yang Kristen saya lain, saya ingin bongkar itu dengan menggunakan data dari sana, bukan data dari Islam Lelang dakwah Lukisan sweet orange Dari Meru Sandi Lukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman Dilelang dengan harga terbaik Yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan masjid terpadu Ayah Sofia, Kota Malang Lukisan sweet orange ini dilalang dengan harga 25 juta saja Untuk muslim yang lebih dahulu menghubungi kami Dan berdirilah benteng yang sederhana awal Untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil'alamin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukurillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa baihi wa man walah Sungguh sangat luar biasa berkah tiba di Masjid Bukit Palma Surabaya Dari siang hari saya mencoba untuk menghubungi salah seorang teman saya Kecil di Tanjung Priuk Itu tinggal di Surabaya Namanya Iskandar Saya biasa panggil dia Ustadz Iskandar Aki Iskandar Saya gak tau dari sini keperak deket apa enggak Saya gak tau Tapi saya kasih tau beliau Is aku ada di Surabaya Iskandar ini kalau saya di Surabaya dia pasti datang Dia sahabat saya ketika saya di Tanjung Priuk Jakarta Utara Karena orang tua kami itu sama-sama di Angkatan Laut Dulu itu sebelum ke Tanjung Priuk Sempat di Kenjeran Lalu pindah ke Tanjung Priuk tinggal di Celincing Pertama kali di Celincing Lalu pindah ke Kompleks G namanya Itu Asrama Angkatan Laut dan Dirjen Perhubungan Laut Di Tanjung Priuk Jakarta Utara Di Jalan Ganggang 4 Atau kita kenal dengan Jalan Gandaria Itu isinya Ambon, Menado, Ambon, Menado, Sangir Iya karena yang pelaut itu isinya itu aja Angkatan Laut Para Tuan Guruku, Para Puan Guruku, Ustadz wal Ustadzah Para Satidku, Para Mu'alim, Para Mudoritsku Terutama yang aku hormati dan sangat muliakan Dan disayangin serta diberkahi Allah Pengurus DKI Masjid Beserta seluruh jamaah sholat maghrib Masjid Bukit Palma yang disayangin dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala Saya gak pernah peduli orang Tahu latar belakang saya Sekarang saya gak pernah peduli itu Ustadz Dan saya bersyukur Allah berikan Ustadz Ipung Untuk menjadi penopang saya gitu Beliau ini dengan tanpa ada yang memerintahkan Inisiatif sendiri Beliau berangkat ke Bogor Untuk mengecek Siapa sebetulnya kainama ini Ya Karena memang ada beberapa orang yang mengaku mantan mu'alaf Mantan Kristian atau Katolik Mengaku bantan pendeta, bantan romo Pokoknya orang-orang besar di dalam wilayah gereja Kalau saya gak 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 penting buat saya Buat saya gak penting Pada saat pertama ketika bercerita tentang Saya yang pernah sekolah disini Pernah sekolah disana disekolahkan Toh akhirnya saya tidak mendapat berkah apa-apa Malah saya mendapatkan kecaman Dan Apa pengakuan saya itu menjadi batu sandungan Buat saya sendiri Di dalam saya mendakwakan kebenaran Yang saya rasakan Saya tidak pernah menyerang Mengdiskriminasi Mendiskredit Insulting Underestimate Atau Menghinakan Menodai Agama Atau iman kepercayaan Selain agama Islam Yang ada di republik ini Terutama Kristian dan Katolik Tidak pernah Silahkan Lihat jejak digital saya misalnya Tidak pernah Nah saya jadi kesulitan Menyampaikan kesaksian saya Di saat Saya Menjadikan Kenangan masa lalu saya Sebagai pembukaan Atau sebagai alat Untuk supaya orang Mendengarkan saya Saya gak Jadi susah malah ustaz Tuan guru Saya malah susah Iya Karena Sasaran saya Afan ya ustazi Para ustazah Para tuan guru Mu'alim Para mudaritsku Di masjid Bukit Palma Yang disayangi Dan diperkaya Allah Pada saat pertama-tama Saya mengungkapkan itu Saya bukannya Mendapatkan kelegaan Tapi malah makin sulit Saya mengabarkan Kebenaran Kebenaran apa? Kebenaran yang terjadi Pada diri saya Ada kekuatan Yang saya dapat Ketika ustaz ibu Ke Bogor Paling tidak Ada gambaran lah Bahwa saya Bukan jemaat Kaleng-kaleng gitu Bukan jemaat Ece-ece lah gitu Karena saya Saya main piano Saya main piano Dan bisa dilihat Dari Pemaparan saya Ketika seseorang itu Mengaku dari Non muslim Dan bukan lahir Dalam keadaan muslim Lalu menyampaikan Paparannya Itu bisa dilihat Dia pernah sekolah Atau tidak Gampang saja Gampang banget Dari mana Cara dia menyampaikan Paparan testimonialnya Kesaksiannya Kalau isinya Cuma maki-maki Ah gak harus Mati ini orang Tapi ketika Ketika ada Ketika ada sesuatu Yang dipaparkan Secara urut Urut Ya Tidak Tembak Tidak Tidak Tapi dia Paparannya secara urut Dan insya Allah Bisa diterima Bisa diterima Dalam bahasa Sehari-hari Paparan testimonial Yang ilmiah Yang berdasarkan Data Data yang valid Yang dia miliki Dan dia pernah pelajari Itu akan bisa Tersampaikan Apabila Orang ini Pernah sekolah Kalau enggak Susah Ini orang Ngomong apa sih Gitu Tapi yang disampaikan Itu bisa diterima Dan diserap Oleh Orang yang Diajak bicara Apabila dia Menyampaikannya Secara tertata Dan dalam Bentuk Paparan yang Bisa diterima Dalam bahasa Sehari-hari Maupun bahasa Akademis Itu saja Sebetulnya Awal-awal Ketika saya Berbicara Tentang keislaman Saya Saya bukan Untuk di masjid Ustadz Ustazah Maaf ya Jangan marah ya Jangan marah ya Saya Saya sebetulnya Saya Saya sasarannya tuh Ya mungkin Ustadz Ustadz Ibu ketahulah ini Kalau kepada Sosodara muslimin Wal muslimat Yang lahir Dalam keadaan Islam Itu bentuknya Kesaksian Yang insyaallah Memberikan informasi Yang menguatkan Iman Islam Begitu Kalau untuk jamaah Islam Tapi kalau untuk yang Kristen Saya lain Saya ingin bongkar itu Dengan menggunakan data dari sana Bukan data dari Islam Tanggal 26 Agustus 2009 Saya mengucapkan Dua kalimat syahadat Di Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta Menteng Jakarta Pusat Dua minggu setelah itu Saya Saya Begitu syahadat di sana Ustadz Tidak boleh ngomong Tidak boleh Dapat Diberi kesempatan Berbicara Sebagai muhalaf Tidak boleh Ketat di Masjid Agung Sunda Kelapa Kamu harus belajar Islam dulu Belajar Islam Kepada para Tuhan Guru di sana Dan berkesempatan bersama Salah seorang senior wartawan di Surabaya Suara Surabaya Namanya Om Jose Asmanu Saya panggil dia Om Jose Mungkin pernah dengar nama Jose Asmanu Dia wartawan senior Suara Surabaya Sekarang berkiprah di Jakarta Beliau juga menjadi salah satu wartawan Khusus untuk Istana Negara Sekarang ini Di eranya Pak Jokowi Namanya Om Jose Asmanu Saya panggil dia Om Pak Jose Asmanu Berkesempatan bersama beliau Datang Bertemu dengan Tuhan Guru kita Yang sangat aku hormati Dan aku cintai Almarhum Gusola Di Jombang Di Tebu Irak Banyak sekali ilmu Dan luar biasa pengetahuan Karena beliau juga suka main musik Jadi kalau malam Abis belajar Suka nyanyi-nyanyi sama-sama Beliau suka lagu Elvis Beliau suka lagu Apa The Beatles Suka lagu Bee Gees Beliau itu Dan beliau tahu saya main piano Oh luar biasa Pengalaman yang indah sekali Pulang dari sana Saya belajar kepada Ustadz Almar Sujana Di bahasa Tuhan Sudaklapa Ustadz Profesor Kamil Yang adalah juga Salah seorang pengajar Di Ciputat Kampus Islam di Ciputat Jakarta Selatan Lalu kepada Ustadz Almarhum Saiful Ustadz Almarhum Amir Lalu Ustadz Fauzi Yang mengajarkan saya Panjang pendek Baca Quran Lalu terakhir Bersama Kembali dengan Ustadz Almar Sujana itu Tentang Akidah Syariah Dan Muammallah Setelah itu Baru saya boleh Diperbolehkan Untuk bertemu Dengan sosodara muslimin Dan muslimat Untuk menyampaikan Kesaksian Bukan untuk menyampaikan Apa Kata-kata Menjelek-jelekan Agama mantan Bukan Tapi kesaksian Testimonial Yang insya Allah Menjadi kekuatan Dan pagar Terutama untuk generasi muda Menghadapi era Pluralisme Yang kebablasan ini Toleransi Yang kebablasan ini Apalagi setiap kali Desember Oh ancuran-ancuran Udah Gak jelas Gak jelas Apalagi di kalangan Para Pekerja Yang punya jabatan Oh Ampun Insya Allah itu Setelah saya tiba Dari Dari Pembelajaran tersebut Pembelajaran tentang Islam tersebut Saya Mendapatkan tamu Waktu itu Di Masjid Agusuna Kelapa Di lantai 4 Di Jakarta Pusat Seorang Mahasiswa tingkat Akhir sekolah tinggi teologi Di Jakarta Barat Wanita Calon pendeta Dan sangat pintar Sangat smart Sangat luar biasa pintar Saya sangat hormati beliau Beliau belum lulus Baru akan lulus Dan baru akan Menjadi seorang pelayan Di rumah isibadah Kristian Protestan Beliau datang ke saya Untuk bertemu saya Dan beliau bilang Saya mau patahkan Semua statementnya Kayi nama itu Salah semua itu Iya Lalu Ustazah Fatimah Dan Ustazah Hafifah Waktu itu Di Masjid Agusuna Kelapa Mempertemukan kami Di lantai 4 Masjid Agusuna Kelapa Datang ngobrol 20 menit kemudian Dia nangis Ustazah bilang Kenapa Lalu dia bilang begini Bung Karena saya kalau di gereja Dipanggil Bung Ustaz Saya Saya Ambon Jadi mohon maaf Kalau saya ngomongnya Terlalu cepat Enggak Alhamdulillah Alhamdulillah Soalnya kalau Ambon itu Di Jawa ini Satu Kita udah tiga Satu Satu udah tiga Dua Tepat lima Nah Jadi saya minta maaf Saya Kalau saya bicaranya cepat Tapi disini ternyata Ada orang Ambon Karena saya baru tiba Tadi disambut Orang dari Orang tuaku Seniorku dari Halmahera Disini Om Johnny nih Luar biasa ini Saya baru datang Tadi langsung Kita satu kampung Bagaimana Dari galaknya Tarikannya tuh Walaupun sudah senior Tapi Tarikannya kalau Baon tuh Bener-bener berasa Ustaz Baon 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 tuh Ambon Baon Baon nih gawat Tarikannya Dia tarik langsung Eh Oh iya baru Baru saya cium Beliau ini Saya bilang Wah luar biasa Saya punya senior Ada di Surabaya Alhamdulillah Perempuan ini nangis Lalu Dia bilang begini Bung Tuntun aku sekarang Untuk mencintai Nabimu 20 minutes Hanya 20 menit Bukan karena saya Karena Allah Mau itu Dia itu Menjadi bagian Dari berkahnya Allah Bukan karena saya Enggak Enggak ada apa-apanya Saya aja kaget Enggak apa-apa Ya saya tuntun Bukan salah saya dong Jangan marah ke saya Orang dia yang mau Saya tuntun Saya panggil Ustaz Hafifah Untuk Ke Ustazah Fatima Dan Ustazah Ita Untuk bikin sertifikatnya Dan dia mendapat Pembinaan Islam Di masa Tanggung Sunda Kelapa Selama 3 bulan Dan waktu itu Untuk jaga-jaga Untuk jaga-jaga Supaya jangan apa-apa Jangan ada apa-apa Dia mungkin ada yang gak suka Dia bersyahadat Itu langsung ditempatkan Di salah satu ummi kita Ibunda kita tersayang Di tempatnya Ya saya sebutkan saja Ibunda Hajah Iren Handono Untuk belajar Kalau yang laki-laki Syahadat Ditempatkan Kalau jaga-jaga ya Jaga untuk Misalnya ada tekanan apa Itu kita tempatkan Para pria yang Mu'alaf ini Di tempatnya Ustaz Nababan Di Sertpong Alhamdulillah Masyid Agus Sunda Kelapa Begitu luar biasa Memperhatikan Mu'alaf Agar mereka Belajar Islam dulu Yang ingin saya sampaikan Malam ini adalah Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukrulillah Bahwa Sejak tahun 2009 itu Tanggal 26 Agustus 2009 itu Sampai dengan Kapan itu Ustaz ya Terakhir di Bekasi ya Yang saya sama Ustaz Dondi ya Pulang dari Malang ya Di Malang Saya sempat Ustaz Ipung Memerhadapkan Dua 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 orang Anak muda Perempuan Lalu ketika pulang Ke Jakarta Saya ditelepon oleh Ustaz Dondi Ustaz Dondi Tan Untuk Menerima telepon dari Seorang wanita juga Saya terima telepon itu Lalu kenapa Aku mau bersyahadat Ustaz K Karena aku nonton Youtube-mu terus Kamu harus tanggung jawab Loh tanggung jawab Apa yang saya bilang Kok tiba-tiba gue disalahin Kenapa Jadi repot Kamu yang mau syahadat Iya pokoknya Karena saya nonton Youtube-nya Ustaz K Maka saya Diantar oleh Mami Papi Dan sosodara semua Datang ke masjid di Bekasi Akhirnya saya telepon Ustaz Dondi Kembali Dan telepon Dari Apa Graham Walaf Lalu datang ke Ustaz Edy Ambon juga Bapak Disana Saya panggil dia Om Ustaz Edy Ambon Jadi datang Ke pengurus DKI masjid sana Lalu duduk Lalu itu perempuan Saya tidak pernah bertemu Dan Perempuan itu Menjadi Orang yang ke 1038 Yang Allah izinkan Untuk saya tuntun syahadat Dan berdialog Saya diajar Untuk mengucapkan Angka ini Kenapa Oleh para tuan guru Kedimas Tanggung Sudaklapa Ingat Supaya Kau kainama Kau jangan kacau-kacau Kau jangan bikin aneh-aneh Ingat Kalau kau bikin aneh-aneh Di belakangmu Ada 1038 Saudaramu Yang telah Engkau tuntun Untuk Mencintai Dan dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kau macam-macam Di belakang ingat Itu sebabnya Saya punya ade Kesannya Sepertinya Saya diperingatkan Untuk bahwa saya Punya ade Di belakang Ada 1038 Dan 1038 ini Bukan hanya orang Indonesia Ustaz Tapi dari Totalnya ada 14 negara Dan semuanya Tercatat di Nomor Sertifikasi Masjid Agung Sudaklapa Atau Syarikat Kebangkitan Pemuda Indonesia Atau Di tempatnya Ustaz Ibu Gak ada Waktu itu Dua perempuan Itu yang bikin Sertifikatnya Ustaz Ibu Ayah Sofia Jadi setiap orang Yang ngobrol sama saya Lalu tuntun syahadat Itu ada Nomor Sertifikat Yang dilaporkan Ke Departemen Agama Terima kasih telah menonton Saya tidak pernah Membuat orang Kristen Katolik Atau Buddha Atau Hindu Atau Atheis Jadi Islam Tidak Saya hanya menyampaikan Kesaksian Kesaksiannya apa? Bahwa Ketika Tuhan itu Cuma satu pencipta Maka satu pula ajarannya Tidak ada yang lain Tidak ada Tidak ada Ketika Tuhan itu satu Maka tidak pernah jadi Tiga Ajarannya Yang berbeda Gak apa-apa deh ya Beda-beda agama Gak apa-apa lah ya Kan semua agama Sama ya Mengajarkan kebaikannya Kebenarannya Sama Racun Yang mengomong begitu Beracun Kenapa? Karena saya Telah membuktikannya Kalau orang lain Tidak terima Ya gak apa-apa Saya menyampaikan Pemaparan saya Bahwa There's only one faith And one religion And one direction Satu iman Satu petunjuk Satu agama Satu pesan Nabi boleh banyak Many prophets But one message Nabi boleh banyak Tapi hanya Ada satu pesan Apa? La Surabaya Yang disayangin Dan diberkaya Allah Saya selalu Kalau bicara Saya minta tolong Kepada seseorang Yang membawa handphone Membawa handphone Tapi ada Paketnya Kalau yang gak ada paketnya Jangan ya Takutnya Pas dibuka juga Gak bisa punya paket Dan insya Allah Paketnya itu Di atas 10 ribu lah ya Supaya Kalau Kalau buka Tidak lama Begitu ya Maaf ya Jangan tersinggung ya Ini orang Ambon Ini begini Kalau bicara tuh A bilang A B bilang B Apa yang membuat Saya mengucapkan Dua kalimat syadat Karena Yesus Suruh saya Nah ini udah mulai tajam nih Ini kalau Kalau ini live streaming Ini pasti sudah ada Sosodara Kristian Yang katolik Mulai masuk komen Nih marah-marah Mengapa saya mengucapkan Dua kalimat syadat Karena Yesus Suruh saya Saya punya tetangga Saya punya saudara Disini di Surabaya Di Bukit Palma Wah Mereka Kristen Dari lahir Sampai mati Gak pernah Ada bicara begitu Ini kayak Nama ngaco Di sana Tapi orang Kristen Paling marah Kalau saya Ngomong gini Bohong Dia itu Gak pernah sampai Di sana Terserah Kaula Saya gak pusing Yang menikmatikan Saya Allahu Akbar Jika sudah ada Mari kita mulai Alhamdulillah Buat yang bisa buka Internet Di teleponnya Keluarkan Bantu saya Untuk memperlihatkan Kepada Para tuan guru Para puan guru Yang tidak bawa telepon Supaya jangan Cuma dengar saja Saya tidak ingin Saya didengar Tapi tidak dibuktikan Wah bahaya ini Ini bahaya Baik Saya mengucapkan Dua kalimat syahadat Karena saya Disuruh Yesus Supaya apa Supaya tahu diri Sudah hitam Muka kayak Dep kolektor Makan babi kecap Enggak disunat Masuk rumah ibadah Enggak lepas Salas kaki Yesus Enggak salah apa-apa Kita titipin dosa Titip ya Yesus ya Tolong tebuskan ya Ini enak sekali Yang bikin dosa siapa Titip-titip Hidup macam apa ini Kau yang bikin dosa Kau titip Ustaz Alhamdulillah Ustaz ini sampai dua botol Ini persiapan buat dua hari Apa bicara ini Ustaz syukran Kasiran Yesus ya Allah Ya sudah ada Mari Oh ada Oh barakallah Ya Ustaz syukran Mari-mari Ustaz Jangan marah ya Ustaz Ustaz jangan marah Ustaz jangan marah Jangan marah Saya minta tolong Ustaz aku tanya dulu Ustaz Ziafwan Ustaz pernah ketemu saya sebelumnya Ustaz Dimana Enggak sebelum saya kesini Ustaz Dua kali Tiga kali Allahu Akbar Dimana Di Al-Falah sama yang di Oh di Al-Falah Malam Oh di Malam Al-Falah Barakallah Kaifah Aduh Aduh Tapi untuk Buka-buka ini Apakah kita sudah pernah bikin janji Tidak ada janji ya diantara kita ya Tidak ada dusta diantara kita Soalnya ada orang Angbon Pasti beruri peso lima Jangan ada dusta diantara kita Orang Angbon itu banyak gaya Ustaz Iya bener Cowok orang Angbon Biar kata hitam Wih Kalau ngerayu cewek itu Tidak habis bahan Angbon untuk lakuan Apalagi yang bisa main piano Bisa main gitar Wih Semua wanita dia rayu Iyo Sampai kadang-kadang lupa Kambing betina lewat Dia rayu juga Bila hatimu tersayang Jangan padaku Wih Bikin diri kayak bruri Jangan katakan Soda Hi Emang lu lu hebat dari bruri Sio mama Minta pulang Ambon minta pulang Kalau Ambon denger nyanyi Pasti minta pulang Tapi coba samperin orang Ambon Samperin orang Ambon Kasih tiket dia Nih pulang Gak mau Lebih enak di Jawa katanya Wanitanya LED Soalnya kalau disana Agak mati lampu Saya bersyukur ketemu dengan Om Johnny nih Ustaz Johnny nih Karena apa? Karena beliau ini LED Kalau saya mati lampu Maka itu saya iri Uli liat beliau Ini putih Baik kita mulai ya Jesus suruh orang Kristen Untuk ikut Rasulullah Muhammad Saya sudah tidak ragu-ragu lagi Capek ngomong ragu-ragu Pakai kamuflas Pakai bahasa yang Apa? Lembut-lembut Hi Sebentar lagi ini dia datang Siapa yang datang? Isa Ibn Maryam Yeshua Hamasyah Isa Hamasyih Yeshua Hamasyih Isa Hamasyih Isa Antua itu Orang Ambon bilang Antua itu Isa Ibn Maryam Di kampungnya Di Nazareth itu Dipanggilnya Isa Tidak pernah dipanggil Jesus Isa 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 Hamasyih Isa Al-Masih Mari kita mulai Ustaz mohon maafin Jangan marah Mari kita mulai dengan Markus fasal 12 Ayat 29 Ini yang sudah umum Sudah semua orang tahu Nanti terakhir kita kunci dengan Benarkah Yesus suruh kainama Untuk jadi pengikutnya Rasulullah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdullah Sekali lagi Ustaz Jawab Yesus Hukum yang terutama ialah Dengarlah dari orang Israel Tuhan ala kita Tuhan itu Isa Oke Ya Syukran Bahasa aslinya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai Eloheinu Adonai Eloheinu Adonai Echad Ini Hebrew Ini Ibrani Ibraniyun Shema Yisrael Dengar Shema Shema Yisrael Adonai Eloheinu Nuh Elohein Allah Nuh Kita Elohein Nuh Adonai Echad Echad Esa Iya Nah Ahad Esa Ahad Elohein Allah Allahu Ahad Nomor satu Nomor dua Ustaz Afan Yohannes 17 Saya tiga Yohannes Fasal 17 Ayat 3 Afan Ustazah Jangan marah ya Mungkin saya Saya kestahu aja Tadi Markus 12 Ayat 29 Jadi kalau ada orang yang datang-datang Mulai ngomong aneh-aneh Kasih itu Kasih itu seru baca Pokoknya saya kasih modal aja Saya kasih modal aja Nanti Ustazah dan Ustaz Kalau ada yang Kalau ada yang mulai aneh-aneh Kasih lihat itu ya Seperti Ada Akhiriki ini Baru juga Fasal Ustazah Yohannes 17 Ayat 3 Iya Inilah hidup yang kekal itu Yaitu Bahwa mereka mengenal Engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah Engkau Baik Syukra Yesus ngomong Dengar semuanya Ya Allah Biarlah mereka semua orang ini Orang Israel bangsa ini Tahu Bahwa engkau lah Satu-satunya Allah Yang benar Yohannes 17 Satu-satunya Allah Yang benar Dia bukan Engkau lah Satu-satunya Allah Yang benar Dan Aku Utusanmu La ilaha Isa Rasulullah Keluaran Fasal 3 Ayat 5 Nanti kita bungkus Dengan Benar gak Yesus Udah banyak Yang jawab itu Kayi nama Ayat-ayat itu Udah Ayat-ayat Pasaran Tapi Benar gak Itu kayak nama Bisa membuktikan Bahwa dirinya Disuruh oleh Yesus Untuk menjadi Pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Keluaran Pasal 3 Ayat 5 Keluaran Pasal 3 Keluaran Biasa Pasal 3 Ayat 5 Ustaz Kalau Jangan Dekat-dekat Tanggal Kasus Dari Kakimu Karena Tanah Tempat Engkau Berdiri Itu adalah Tanah Yang suci Kalau Mau Masuk rumah Ibadah Yang suci Lepas Alas Kaki Oke Angkanya Yang 35 Tadi Diganti 30 20 Ustaz Jadi Kita gak Buang-buang Waktu Ini orang Ambon Jadi Jangan terlalu Banyak Bahasa Bahasi Sikat Langsung Makanya Orang Ambon Itu Kebanyakan Jadi Debt Collector Belum Bayar 2 Bulan 3 Bulan Tarik Mau Bayar Apa Enggak Kalau Enggak Bayar Kita Tarik Bayar Kita Cabut Cabut Keluaran 30 20 Apabila Mereka Masuk Kedalam Kemah Pertemuan Haruslah Mereka Membasu Tangan Dan Kaki Dengan Air Supaya Mereka Jangan Mati Demikian Juga Apabila Mereka Datang Ke Misbah Itu Untuk Menyelenggarakan Kebaktian Dan Untuk Membakar Korban Apian Bagi Tuhan Kebaktian Lepas Alas Kaki Wudu Bukan Sembarang Pake Baju Minim Sepatu Gak Dilepas Habis Injek Apa Di Luar Sana Main Masuk Sampai Dalam Duduk Pangku Kaki Kalau Di atas Mimbar Kurang Rasa Kurang Sedap Tidur Kalau Lagu Bagus Bangun Lagi Lalu Kasih Persembahan Pulang Kok Ustazah Ketawa Ustazah Punya Story Kok Kayaknya Dalam Baget Begitu Saya Bilang Tidur Kalau Setiap Kebaktian Langsung Ketawa Jangan-jangan Pengalaman Pribadi Jadi Kalau Khotbah Kurang Asik Pendetanya Tidur Jangan Gitu Aku Tersinggung Alhamdulillah Ya Baik Lanjut Kejadian Fasal 17 Ayat 14 Kejadian Fasal 17 Ayat 14 Ini Ustaz Ricky Ustaz Reski Ustaz Siapa Harin Udah Afal Mati Supaya Bisa Membuktikan Juga Urut Ya Nah Nanti Kalau Ustaz Ditanya Juga Sampaikannya Begitu Urut Ya Fasal Ustaz Harus Harus Disunat Kalau Tidak Disunat Bunuh Katanya Dikerat Kulit Katanya Kalau Enggak Lenyapkan Dia Bunuh Bahasa Inggrisnya Di bawah Ada Slayden Slay Potong Cuma Gara-gara Nggak disunat 1 Korintus Spasi 11 6 1 Korintus Fasal 11 Ayat 6 Wih Cepet Ya Cepet Banget Karena Jam 7 Lewat 1 Sudah Ajar 1 Korintus 11 Ayat 6 Sebab Jika Perempuan Tidak Mau Membuking Kepalanya Maka Haruslah Dia Membuking Rambutnya Tetapi Jika Bagi Perempuan Adalah Penggunaan Bahwa Aminnya Dikuti Agar Bicukur Maka Haruslah Dia Membuking Kepalanya Boleh Tidak Pakai Kudung Jilbab Tapi Botak Serius Botakin Aja Karena Bagi Perempuan Itu Memakai Kudung Untuk Memberikan Penghormatan Atas Kemuliaan Tuhan Yang Di dalam Perjanjian Baru Disebut Bapak Itu Pakai Kudung Pakai Jilbab Jangan Engga Dibotakin Soalnya Nanti Gitu Ya Oke Nehemiah Pasal 8 Ayat 6 Lalu Ezra Memuji Tuhan Allah Yang Maha Ustaz Afan Afan Ustaz Kayaknya Kalau Untuk Yang Ini Pakai Gerakan Ya Udah Tahu Ustaz Ini Pakai Gerakan Kalau Ayat Ini Pakai Gerakan Ya Untuk Yang Udah Tahu Urutan Dari Kainama Kalau Begitu Sampai Ayat Ini Harus Dicontohkan Gerakannya Harus Supaya Orang Gak Bingung Baik Syukran Ustaz Sebentar Ezra Berdiri Di depan Namanya Ezra Nabi Uzair Nabi Uzair Ezra Dia berdiri Di depan Di belakangnya Satu bangsa Belum ada Seperti ini Sekat Antara Yang Ikhwan Dengan Akhwad Tidak Campur Semua Tua Muda Campur Jadi Satu Dia Berdiri Paling Depan Lalu Apa Yang Dilakukan Ustaz Amin Amin Enggak Sebelum Itu Lalu Ezra Lalu Ezra Tengok 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 Allah Yang Maha Besar Sebentar Sebentar Sober Langsung Tembak Aja Jangan Jangan Ambon Langsung Pah Pah Allah Yang Maha Besar Lalu Di belakang Ini Semua Menyaut Amin Amin Lalu 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 Semua Orang Menyambut Amin 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 Mengangkat tangan Terus Kemudian Mereka Berlutut Oke Sebentar Sampai Berlutut Di dalam Bahasa Inggrisnya Ini K-N-E-E Ni Niling Ni Di dalam Bahasa Ibraninya Itu Tehillah Jadi yang Angkat tangan Tadi Namanya Hilal Dari kata Hilal ini Diambil Menjadi Hilal Eyah Pernah Dengar Hilal Eyah Hilal Eyah Itu Asalnya Dari situ Hilal Hilal Eyah Hale Ah itu Hilal Lalu Yang kedua Gerakannya Disebut Tehillah Tehillim Dimana Disebutkan Bacaan Pujian Sambil Bergini Lalu Berdiri Berdirinya Namanya Kiam Sama Seperti Arab Kiam Sama Artinya Berdiri Disini Pada saat mereka Begini Mereka Bilang Baruk Atta Adonai Eloheinu Melech Feolam Baruk Atta Diberkati Aku Karena Engkau Atta Karena Engkau Baruk Atta Adonai Tuhan Melech Feolam Raja Seluruh Alam Raja Semesta Baruk Atta Adonai Melech Heolam Hebrew Lalu Setelah Nili Kemudian Mereka Perlutuh Dan Sujud Menyebab Kepada Tuhan Muka Sampaikan Tapi Ada Bedanya Itu Sebabnya Saya Sangat Cinta Rasulullah Karena Rasulullah Detil Dia bilang Jangan Pernangkal Sujud Tanganmu Kena Semua Seperti Itu Bukan Menghina Orang Yahudi Anjing Bukan Supaya Ada Perbedaan Antara Keturunan Ismail Yang Adalah Hakaman Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Wai Sallam Dengan Orang-orang Keturunan Ishak Di sana Mereka Kalau Sujud Begini Ini Semuanya Kena Silahkan Dicek Silahkan Dibikin Riset Tentang Itu Namanya Selotah T-S-E L-O-T-A-H Selotah Atau Sering Dibilang Tefilat Ya Ini Ibadahnya Ibadahnya Itu Begini Liturginya Itu Begini Tata Ibadahnya Begini Lepas Salas Kaki Wudu Gerakan Demikian Ustadz Afwan Ulangan Pasal 14 Ayat 8 Ulangan 14 Ayat 8 Si Ustadz Dia bawa pulpen Sama buku Jadi Dia udah siap Lewat Gak kedengeran Dia tungguin Dia tungguin Saya gak bunyi Bunyi Dia nungguin Kapan Ini ngomong lagi Karena yang tadi Lewat Ulangan 14 8 Fatal Ustadz Suka Kebintan Karena memang Ketukuk gelah Tetapi Tidak memahkiah Harap Itu Bagi Daging binatang Penyata Itu Jangan Kamu makan Dan Jangan Kamu Terkena Pakai Kebawahnya Dan juga Apa Di bawah Itu Di bawah Itu Di bawah Ada kan Ayat Itu Itu kan Tadi yang dibaca TB Dan juga Apa Tadi kan Di atas Babi Hutan Dan juga Ayat 9 Nah Itu kan Versi Nah Ini dikedein Demikian juga Demikian juga Babi Oke terima kasih Ustadz Inilah Luar biasanya Ayat Babel ya Saya bukan Memuji-Muji Kitab Suci Orang Enggak Tapi dia Precise Dia jaga Di atas Dia bilang Juga Babi Hutan Haram Itu bagimu Tapi Dijaga Di bawahnya Demikian Juga Babi Karena Babel Tahu Ah ini Orang-orang Pasti nakal Ini Dilarang Makan Babi Hutan Babi Ternak Dia hajar Dikecapin Ah Daripada Begini Anak Jaga Saya jaga Jadi Babi Hutan Kena Babi Juga Kena Sekali Haram Tetap Haram Lalu Orang Mulai Menyelidiki Dagingnya Mengandung Cacing Lalu Ada 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 Apa Tabiat 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 Karakter Dari Babi Yang ketika Orang makan Daging Babi Maka Karakternya Terbawa Enggak 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 Ini yang tadi saya sebutkan Berurutan itu Ya Dari mulai pertama Kitam Perempuan berhijab Lepas Laskaki Berwudu Sholat Ya Tuhannya Satu Itu bukan Perlu Dipertanyakan Tidak Usah Bertanya Ini Disampaikan Allah Sejak Daman dulu Supaya Apa Engkau Patuh Atau Tidak Enggak Usah Selidiki Selidiki Daging Disiram Coca-Cola Daging Babi Ada Ada Iya Ada di Youtube Daging Babi Disiram Coca-Cola Keluar Cacing Lu Ngapain Capek Capek Niram Coca-Cola Masalahnya Bukan Coca-Cola Masalahnya Kau cinta Allah Atau Tidak Kau cinta Allah Atau Tidak Kalau Kau cinta Allah Patuh Titik Bukan Masalah Daging Babinya Bukan Masalah Dikerat Kulit Katanya Ada Ada Krisen Yang marah Sama Saya Kayan Nama Kalau Memang Islam Itu Betul Berarti Allah Menciptakan Laki-laki Sudah Dalam Kedan Bersunat He Itu Pikiran Oon Dari Mana Saya Bilang Sama Dia Baik Kalau Gitu Kalau Memang Tuhan Sayang Sama Orang Kamu Dan Sesudaramu Kamu Tidak Usah Lahir Karena Tidak Usah Berbuat Apa-apa Iya Kan Kita Tidak Usah Berbuat Apa-apa Yang Usah Lahir Aja Ini Pemikiran Sesat Kita Cuma Diminta Satu If You Love Me Kata Allah Kau Dengar Suaraku Kau Dengar Firmanku Kau Patuh Kepadanya Kalau Disuruh Rasulullah Muhammad Yang Mulia Bilang Itu Kenapa Kamu Malah Kasih Jarak Satu Meter Baru Sholat Itu Diajar Rasulullah Enggak Tapi Kan Ini Ada Penyak Saki Jangan Begitu Nanti Ditangkap Polisi Ada Intel Setiap Kali Kain Nama Datang Ada Intel Saya Justru Bilang Sama Intel Kalau Sholat Tapat Karena Rasulullah Yang Suruh Engkau Yang Tadi Dicontohkan Oleh Ustadz Nehemiah 86 Itu Sholat Yahudi Namanya Selotah Tevilat Yahudi Yahudi Sampai Detik Ini Dari Tahun Nol Dari Jaman Doe Loe Udah Bukan Dulu Lagi Doe Loe Tulisannya Pakai Oe Doe Loe Sholat Tidak Tidak Boleh Rapat Tidak Boleh Lurus Silahkan Buka Di google Aja Isang Tulis T S E L O T A H Klik Gambarnya Mana Ada Yang Lurus Kayak Orang Islam Karena Memang Gak Boleh Gak Boleh Percaya Dih Gak Boleh Cari Silahkan Orang Yahudi Gak Mau Kalau Solat Itu Lurus Safnya Dan Rapat Gak Boleh Gak Harus Pakai Jarak Enggak Tapi kan Ada Penyakit Ajan Demikian Saya Gak Tahu Saya Kembalikan Kepada DKM Tuan Guru Para Satid Para Mualim Para Mudarid Para Ustazah Apakah Berkenan Wih Semangat Benar Biasa Aja Woles Woles Santui Santui Insyaallah Kita sambung Setelah Salat Isha Tuan Guru Ustaz Barakallahu Fikun Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tuan Tuan Tanpa Sonat Tanpa Tanpa Sonat Memandang Memandang Macamu Yang Ayuh Bagaikan Putih Bola Matamu Bola Bola Matamu Bagaikan Kain Sutra Lalu 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 Bimu Cantiknya Kamu Cantiknya Kamu Eloknya Kamu Semua yang ada Padamu Membuat aku Jadi gelisah Sampai-sampai aku Terbangun Dari Mimpiku Terbangun Terbangun Aku Terbangun Terbangun Memandang Memandang Wajahmu Yang Ayuh Terbangun Aku Terbangun 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 Memandang Memandang Wajahmu Yang Ayuh Bagaikan Putih Kain Lalu Matamu Bola Bola Matamu Bagaikan Kain Sota Langsung 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 Bimu Cantiknya Kamu Eloknya Kamu Elok Terbangun Kain 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 Ah kain Bagaikan Tit Kain Terima kasih.